Pembangunan Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga grup Elf putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia. Juru taktik kasal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk pertandingan melawan Vietnam. Dalam menatap laga melawan Vietnam ini, para penyerang timnas Indonesia tengah menjalani perayaan sulit. Tak ada ataupun gol yang tercipta dari para pemain di lini depan dalam sembilan pertandingan terakhir Indonesia. Untuk laga menghadapi timnas Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024, pelatih timnas Indonesia Sintayong manggil 26 pemain. Sayangnya, dari 26 pemain yang dipanggil, tiga di antaranya tak bisa tampil dalam laga malam ini. Menurutnya, ini menjadi pertandingan nyata mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, ada empat pemain timnas Indonesia yang tak bisa bermain dalam pertandingan nanti. Keempat pemain itu adalah Jurdiamat, Elkan Bagot, Tiance Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Selain itu, masih ada Tom He dan Ragnar Ratmahun yang berpeluang tak bisa bermain melawan Vietnam besok malam. Hal itu, karena kedua pemain itu baru menjalani pengambilan sumpah keluarga negaraan Indonesia pada Senin lalu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam besok. Memang, ada beberapa pemain cedera yang tak bisa bergabung ke timnas Indonesia. Akan tetapi, kami mempunyai pemain-pemain lainnya yang ada di sini, kata Sintayong. Lanjut Sintayong, ia sedang menyiapkan pemain pengganti yang akan bermain besok. Sintayong hanya berharap anak-anak kasunya bisa bermain dengan api melawan The Golden Star. Kemenangan itu bisa dijadikan sebagai modal buat timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di Stati Utama Gelora Bung Kano. Raihan 3 poin di depan penggemar seti tanah air menjadi harga yang tak bisa ditawar. Kita memegang bola, memakai bola, tidak terlalu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana rapat kecualian. Sedangnya, dengan tambahan 3 poin itu, Indonesia bisa menjaga selolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Sia. Oleh karena itu, anak kasus Sintayong mulai berlatih lebih keras sejak beberapa hari yang lalu. Kemarin, para pemain nampak melakukan latihan terbuka yang dihadiri banyak penonton. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, para pemain tampak serius. Kali ini, pemain menggunakan jersey putih motif biru dan lagi merah motif hitam yang sama dikritik pelatih Sintayong. Sintayong tengah mengembangkan skema serangan cepat untuk bisa membobol gawang Vietnam di awal-awal laga. Suka Geruda, mengincar gol cepat demi bisa mematahkan semangat serta mental dari pasukan The Golden Star di laga kali ini. Lagi mencetang gol cepat, timas Indonesia memungkinkan lebih di atas angin dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Pertandingan Indonesia vs Vietnam sangat krusial dalam persaingan grup F saat ini squad Geruda menjadi judul kunci dengan poin 1 dari 2 pertandingan. Karena nyati maswan Sintayong ini, sangat butuh kemenangan agar peluang luas ke fase ketiga kualifikasi Pelangunia 2026 tetap terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!